saya izin saya screen dulu jadi materi hari ini tentang pengenalan R dan RStudio yang pertama itu apa itu R mungkin dari teman-teman sudah familiar dengan R karena sekarang ini trendnya sudah banyak dipakai beda dengan yang dulu ya kalau R yang dulu itu agak sedikit penggunanya kalau sekarang di era digitalisasi dan kemudian sering Zoom itu jadi R semakin populer sekarang nah apa itu R? R itu merupakan sebuah hasil pengembangan dari bahasa pemerugaman lainnya bahasa pemerugaman ini ada S namanya yang dikembangkan oleh Dell Labs kemudian R ini pada awalnya sejakannya itu semakin luas digunakan ketika ROS IHK dan obat gentleman itu mulai mengubah bahasa pemerugaman R menjadi sebuah aplikasi jadi pada dasarnya itu R adalah sebuah bahasa pemerugaman jadi kalau misalkan teman-teman yang semester lalu belajar MSIB ya yang pakai Lazarus itu nah itu adalah contoh dari bahasa pemerugaman jadi kita banyak mengetik perintah atau comment line yang perintahnya itu dididukan untuk menyelesaikan permasalahan kita melalui sebuah software nah di bahasa pemerugaman R ini sudah menjadi satu menjadi sebuah aplikasi tersendiri jadi ketika kita install aplikasi R maka kita juga sudah mulai bisa menggunakan bahasa pemerugaman R nya kemudian ini R juga bisa dipasang berbagai opasting system ya tidak hanya Windows tapi di Mac OS juga ada kemudian di Linux juga tersedia jadi jangan khawatir apakah nanti R bisa di install di Android mungkin sudah bisa ya apakah R ini bisa di Mac OS itu bisa bahasa pemerugaman yang berbentuk sudah berbentuk aplikasi tersendiri sementara R studio itu adalah IDE ya atau Integrated Development Environment jadi ruang pengembangan dari bahasa R begitu jadi R kalau R saja itu hanya bahasa pemerugaman yang di dalam aplikasi jadi isinya hanya bahasa atau perintah yang kita harus enter kemudian kita baru lihat outputnya kalau di R studio ini kita bisa lihat filenya apa atau dataset yang masuk atau dataset yang akan diolah itu apa jadi lebih jelas kemudian R studio ini juga bisa dijalankan kalau yang kemarin itu ada Jupyter Notebook ya dan juga bisa di Linux Terminal atau Command Prom jadi R studio ini tidak hanya di sekali lagi tidak hanya di Windows tapi juga di Linux dan Mac OS dia multi-platform kemudian yang terakhir ya kesimpulannya itu dari R studio R studio harus menggunakan R tetapi R tidak harus berjalan di R studio jadi R studio itu tidak akan bisa berjalan kalau R nya atau aplikasi yang bahasa tadi itu bahasa pemerugaman R itu tidak terinstall maka R studio nya tidak akan jalan tetapi R yang wujudnya bahasa pemerugaman itu tidak harus berjalan di R studio R ini bisa berjalan di Jupyter Notebook bisa berjalan di bahkan di browser kita bisa akses dari manapun kemudian kita bisa running dari kapanpun dan manapun tapi ya kalau R studio itu harus membutuhkan R nya dulu nah untuk membedakan ini jadi mungkin masih ambigu ya R itu apa R studio itu apa ini adalah screenshot UI nya saja jadi antar mukanya saja yang pertama ini yang di sebelah kiri itu adalah R GUI jadi bentuk R base atau bahasa pemerugaman yang sudah saya jelaskan tadi itu bentuknya seperti ini jadi putih kemudian ada kursor ini tempat kita nanti mengetikan perintah tentu tampilan yang agak jadul seperti ini kurang menarik di tahun 2021 sudah mulai ditinggalkan mungkin kalau ada atau R yang masih mempertahankan UI seperti ini mungkin sudah ditinggalkan nah agar R ini lebih menarik bahasa pemerugamannya ini menarik dikembangkanlah yang tadi saya jelaskan juga IDE atau R studio nya nah R studio lebih user friendly jadi kita pertama lihat itu sudah paham atau tetap letaknya itu sudah agak familiar jadi tidak hanya jendela yang putih-putih kemudian kita harus mengertikan apa di sini di R studio itu sudah ada environment dan semacamnya jadi lebih kreatif panggungannya oke kelebihannya baik R atau R studio seperti yang pertanyaan kemarin dari Waris itu sifatnya yang open source sumber perbuka jadi semua software kalau itu labelnya open source dia akan gratis jadi tidak perlu dibeli atau tidak memiliki lisensi berbeda dengan software statistik atau pengolah data yang lain seperti SPSS E-Fuse SAS dan semacamnya itu kan perlu lisensi dan lisensi itu harus membayar berbeda dengan RR itu tinggal kita install kemudian digunakan kemudian yang kedua kelebihannya itu ada sistem package yang berarti setiap orang dapat menggunakan dan menyebabkan package yang sudah ada package ini mungkin kurang familiar package ini kita saya bahasakan itu analisis jadi analisis yang sudah dikemas dikemas dalam bentuk package kemudian kita bisa langsung gunakan di R di R atau di R studio jadi semakin banyak analisisnya maka package-nya juga akan semakin banyak nah kelebihannya itu apa jadi kita tidak perlu menambahkan software lain untuk menganalisis atau melanjutkan analisis yang sudah ada nah itu kelebihannya jadi misalkan analisnya regasi kita mau analisis frontier ya kita tinggal tambahkan aja package frontier jadi kita tidak perlu pindah ke aplikasi frontier yang hitam-hitam tinggal kita lanjutkan saja perintah untuk analisis frontier kemudian yang ketiga ini apa ya implikasi dari banyaknya package itu sehingga membuat R menjadi lebih multifungsi atau serbaguna kemudian yang terakhir R itu juga bisa dijadikan sebagai visualisasi data yang praktis jadi selain analisis R itu juga bisa digunakan sebagai visualisasi data ini akan membantu misalnya kita akan mendemonstrasikan analisis apa gitu ya jadi kita tidak perlu bolak-balik Excel atau ke misalnya apa sekarang Pablo mungkin untuk bikin visualisasi data jadi cukup menggunakan R kita pasang algoritma analisisnya kemudian di dalam algoritmanya itu kita tampilkan data juga dalam bentuk visual juga bisa jadi tidak perlu bolak-balik atau pakai software yang banyak cukup satu software tapi bisa menyelesaikan berbagai macam analisis oke sekian untuk pemahaman materi saya ingin menunjukkan perbedaan R dan RStudio secara langsung kalau R tadi yang bahasa pemrograman itu itu sudah ada di kemarin sudah tutorial instalasi jadi di desktop itu sudah ada icon yang seperti ini ini namanya R biasa atau R programming language bukan R studio jadi bentuknya seperti ini ini agak sulit karena kita harus mengisikan beberapa perintah di sini untuk misalnya mengambil data atau mengekspor data itu melalui perintah atau common line yang ada di sini bukan seperti UI seperti SPS misalnya kita tinggal buka file Excel kemudian kita analisis kan sudah bisa tapi kalau di R yang biasa seperti ini R-based namanya atau R programming language yang non-GUI kita harus mengisikan perintah kemudian itu R R biasa kemudian kalau RStudio tampilannya akan seperti seperti ini ya 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 nah ini tampilan default jadi apa belum kita belum membuat project di sini jadi ini tampilan awal ketika kita baru menginstall RStudio jadi belum di setup masih belum ditambahkan apa-apa nah biasanya ketika saya ingin menggunakan R langkah pertama itu bisa saya mengatur tampilannya dulu agar lebih komunikatif tentunya tampilan atau tata letak ini menurut selera teman-teman bisa diubah bisa di custom caranya itu melalui tools kemudian global options nanti ada jendela option seperti ini kemudian di panel sebelah kiri itu ada pilihan option yang bisa kita ganti yang pertama general tapi kalau yang general ini biarkan default saya akan langsung menuju ke code agar membuat code atau menuliskan coding itu lebih menarik lebih mudah dibaca biasanya saya tentang ini checklist software air source file kemudian di appearance tampilan biasanya saya ganti dengan sky kemudian editor fontnya itu maksudnya gini editor fontnya yang tampil di sini itu tipenya lucida consort tapi ini bisa diganti bisa diganti kurir bisa diganti macam-macam tergantung selera kemudian editor fontnya bisa kita besarkan ini kan terlalu kecil jadi bisa kita perbesar misalnya 12 ini preview-nya di sebelah tangan jelas daripada yang default yang 10 tadi kemudian editor team editor team ini warnanya ini warna default bisa diganti eclipse misalnya kemudian kalau yang hitam-hitam itu dark seperti ini kemudian ada monokai dan seterusnya yang terakhir mungkin packages packages ini ini sangat recommended supaya nanti install package-nya lebih cepat kita ganti repository-nya atau server-nya itu menjadi lebih dekat karena server itu kalau semakin dekat itu katanya semakin cepat caranya klik change tunggu hingga seperti ini daftar server-nya kita cari yang Indonesia yang ini Indonesia agency of the application ini ini punya kementerian kemudian oke oke selesai kemudian oh ya ada satu lagi panel layout nah ini juga tips juga ini panel layout ini secara default dia punya 4 panel atau 4 apa ya 4 ruangan disini jadi defaultnya 4 tapi disini masih 3 jadi kita setting ulang disini yang panel pertama itu adalah source jadi nanti di sebelah seperempat yang ya quadran yang disini itu akan tampil jendela source kemudian yang kedua di panel yang kedua nanti akan tampil yang ada disini yang ketiga itu ada di bawah di setengah yang disini itu yang tiga yang keempat atau yang terakhir ada di pojok kanan ini ini bisa diganti atau ditukar biasanya saya biarkan default source di sebelah kanan atas kemudian konsol konsol itu ini ya konsol itu nah ini nanti output hasil analisis kita atau perintah kita itu akan tampil disini kemudian yang di sebelah kiri bawah itu saya setting menjadi environment history tidak kemudian files biasanya kemudian packages dan yang terakhir ya tutorial kayaknya enggak perlu kemudian yang sebelah kanan bawah itu bisa saya biarkan default ada plots help dan viewer kita apply nah ini akan merestart R nya jadi bukan laptopnya yang merestart atau komputernya yang merestart tapi hanya R nya saja kita tekan yes dia akan menutup kemudian akan membuka lagi dengan settingan yang sudah kita atur ya yang kita sudah yang sudah kita atur tadi nah seperti yang sudah disetting tadi di bagian kanan atas karena ini ada 4 tadi cuma ada 3 panel sekarang sudah ada 4 yang sebelah kiri ada source namanya jadi yang source itu seperti ini kemudian ada konsul konsul itu bentuknya atau tampilannya seperti ini ini misalnya tempatnya automatic keluar kemudian environment files connection packages environment ini kalau kita contoh ya membuat atau menambahkan file excel misalnya nanti akan tampil disini artinya apa artinya file excel itu sudah berhasil atau sudah siap untuk dianalisis ketika dia tampil disini kemudian files files ini secara default dia akan menunjukkan isi dari directory project kita directory project sebentar lagi saya jelaskan kemudian connection tab connection ini biasanya untuk mereka-mereka atau programmer yang biasanya pakai data dari SQL langsung kemudian yang terakhir di panel yang ini yang terakhir adalah packages nah disinilah yang PPT tadi saya jelaskan itu packages atau alat analisis yang akan kita tambahkan itu kita bisa akses dari sini caranya dengan install klik yang install kemudian kita isi packages sesuai dengan alat analisis yang kita inginkan oke kemudian yang panel yang sebelah kanan itu ada plots head dan viewer plots ini tempat kita menampilkan visualisasi data misalnya grafik atau kayak peta kayaknya bisa juga tapi kebanyakan itu grafik kemudian ada help disini kalau kita bingung tentang sintak atau perintah yang tampil disini bisa kita cari kemudian viewer viewer ini untuk grafik atau plot animasi atau yang bergerak kalau yang plot yang ini tidak bisa bergerak tapi kalau viewer nanti bisa bergerak visualisasi datanya itu bergerak kemudian di konsol ada terminal terminal ini untuk linuk kemudian jobs ini ini jarang dipakai tapi sebagai notifikasi oke kita lanjut membuat projek jadi sebelum melakukan analisis itu sebelum melakukan penghitungan statistik atau mengolah data menggunakan R kita harus membuat direktor linya dulu kenapa karena pembuatan direktori itu penting jadi supaya data kita itu terfokus ke sana satu direktori saja dan kemudian RStudio nya itu tidak bingung maksudnya tidak bingung ini kalau kita ambil data dari berbagai direktori itu biasanya ketika dia sudah dimatikan dan kemudian dihidupkan lagi itu hilang di environment itu kosong nanti karena direktorinya tidak satu jadi harus disatukan dulu saya membuat direktori di dokumen ini contohnya direktori atau folder kita namakan coba misalnya coba R oke kemudian kita kembali lagi ke RStudio cara membuat project itu ada dua cara yang pertama yang cepat itu melalui project kemudian new project atau yang kedua menggunakan file kemudian new project kedua opsi ini sama-sama membuat project jadi nanti akan tampil seperti ini baik dari sini ataupun dari sini itu sama nah ini ada tiga pilihan ada new directory ada existing directory ada version control kalau new directory itu berarti kita membuat directory dari R tapi karena tadi saya sudah membuat folder atau directory di dokumen maka kita pilih yang pilihan yang kedua atau existing yang sudah ada directory yang sudah ada kita klik kemudian browse kemudian kita kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi coba R open kemudian create project dia akan sedikit refresh artinya directory-nya sudah pindah dari directory default-nya ke directory kita nah ini sudah coba R jadi project-nya sudah jadi dan akan mengacu atau mengarah ke directory yang sudah kita buat kita bisa lihat di files di files itu sudah berada di directory coba R ini dia akan secara default itu akan membuat file R project namanya oke kemudian panelnya mungkin agak berubah tapi tidak masalah karena settingannya memang default-nya itu tapi kita bisa ganti lagi sekarang kita akan mencoba menggunakan R dasar-dasar R jadi agar lebih familiar sengaja saya tidak mengupload script biasanya ada script yang data yang sangat banyak tapi kalau di RStudio yang acara ini saya langsung live coding saja biar kelihatan ini konsol jadi tampilan ini adalah konsol jadi perintah analisis perintah perintah dan output itu nanti akan tampil di sini kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana cara membersihkan tulisan-tulisan ini ini namanya welcome screen ada tulisan-tulisan dan version blablabla tapi kalau teman-teman ingin menghapus atau membersihkan ini tinggal shortcut ctrl L dia akan bersih yang pertama saya akan menunjukkan pembuatan variable misalnya variable itu ada dua cara yang pertama menggunakan begini tulisannya X kemudian ada simbol ini ada kurang dari kemudian minus kemudian kita isi variabelnya variabel ini apa ya seperti variabel yang ada di persamaan matematis jadi X itu berapa nanti ketika X itu dipanggil atau X itu kita operasikan dengan matematika maka dia akan mengeluarkan sebuah output jika nilainya angka tapi X ini juga bisa kita isi dengan tulisan yang pertama kita coba menggunakan angka cara deklarasinya menggunakan ini X jadi kurang dari kemudian ada tanda minus kita isi angka misalnya 40 kemudian kita enter ya tidak ada tidak ada ini tidak ada pemberitahuan kemudian kalau kita ingin memanggilnya atau kita menampilkannya itu juga ada dua cara yang pertama ketik aja X ini kemudian enter dia akan menampilkan X itu nilainya 40 atau menggunakan perintah seperti di Python bahasa Python itu kita bisa gunakan print kemudian buka kurung dan X kita enter hasilnya juga sama jadi ada dua cara ada yang menggunakan langsung mengisikan X nya atau varianya ada yang menggunakan print ini kemudian ini cara yang pertama untuk memasukkan nilai ke dalam variable yang kedua kita bisa pakai sama dengan langsung jadi X sama dengan 100 misalnya 50 nah ini hasilnya sama nanti X nya sudah berganti menjadi 50 begitu ya jadi X ini itu akan memakilih satu angka saja atau satu faktor namanya ada satu faktor saja jadi kalau misalkan X nya ada dua kalau kita dua kali inputkan X maka nilai yang terakhir yang akan tampil jadi contohnya seperti ini X pertama 40 ya kemudian kita deklarasikan lagi kita assign value kita tambahkan nilai lagi ke X kita ubah nilainya menjadi 50 maka yang terakhir yang akan tampil seperti itu selain angka variable juga kita bisa namai jadi bukan nama-nama X Y A dan seperti itu kita bisa namai dengan buruf ya atau langkaian buruf atau kalimat tapi dengan secara tempah spasi ya jadi misalnya nama underscore saya kalau kita ketikan nama saya itu nama spasi saya itu akan error jadi nama underscore kemudian saya caranya sama bisa menggunakan ini sintaks seperti ini atau sama dengan langsung karena nama saya itu bukan angka jadi kita memberikan tanda petik misalnya 1000 dan enter ketika kita panggil nama saya itu sudah ada ini namanya hints ini kalau kita enter dia akan auto-poptik atau mengisi sendiri dia akan menampilkan sahib bun oke ini yang konsol jadi selanjutnya mengenai script ya script script itu lahir karena kita capek kalau kita ngisi satu-satu seperti ini ya ngisi X Y kemudian kita harus mengulangi perintah yang sama jadi kita harus tambahkan atau ada fasilitas yang namanya rscript namanya jadi kita tulis dulu perintahnya baru kita running rscript itu ada di bagian ini di kiri atas di bawah file jadi new file ini atau di file ini sebenarnya juga bisa tapi lebih cepat di sini rfile kemudian kita pilih rscript rscript ctrl shift n kita klik nah ini script yang baru dan hati-hati ya ini masih untitled seperti ini ini maksudnya belum tersimpan ya kalau misalkan kalau teman-teman khawatir laptopnya ada baterainya gitu ya mati mau hilang semua ya disimpan dulu aja ya nanti bisa di restore di save dulu nah dia otomatis ke directory yang sudah kita bikin tadi ya jadi caranya nyimpannya seperti tadi klik icon save kemudian file name-nya kita beri nama script latihan contoh ya script latihan dan jangan lupa berikan extension .r seperti ini ya karena disini save aspeknya masih all files jadi jangan lupa untuk menambahkan titik r karena kalau tidak ada titik r seperti ini nanti gak bisa dibaca ya script ini kemudian save nah sudah berubah ya sudah berganti namanya scriptnya sudah menjadi script tadi nah penggunaan script ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi supaya kita gak capek menulis berulang-ulang disini jadi kita bisa tuliskan yang pertama X sama dengan 40 gitu ya kemudian contoh yang kedua tadi nama saya misalnya augili gitu sekarang nah kemudian bagaimana cara runningnya cara runningnya simple sekali bisa disorot atau taruh kursornya di akhir ini kemudian kita klik run atau kita tekan atau klik satu ini barisnya baris pertama satu ini baris ke satu dua baris ke dua kita klik disini sampai dia tersorot semua ya baru kita klik run ya sudah ada run kemudian kalau yang kedua juga sama run kemudian yang kalau kita ingin running semuanya ya pilih semua jadi dipilih semua baru di klik run sekarang ini saya beruskan dulu nah kita run outputnya atau indikatornya running kita itu berhasil itu bisa dilihat di konsol oke kita coba menggunakan operasi penghitungan matematis ya ini X nya 40 kita tambahkan variable lagi contoh ya Y nya 100 kita klik kemudian run nah sudah tampil disini jadi kita punya nilai X itu 40 Y itu 100 kemudian ada tips lagi jadi sembari menulis disini ada kalau misalnya kita ingin komen ya kalau kita tulis cuma seperti ini kan kadang gak jelas kalau lama-lama atau script kita perintah kita banyak kemudian gak ada seperti catatan begitu ini maksudnya apa perintah ini untuk apa kita bisa tambahkan komen namanya dengan cara menambahkan ini menulis atau mengetik pagar ya kemudian kita menuliskan perintahnya misalnya operasi hitung matematis dan tanda pagar disini tidak akan dibaca atau tidak bisa dirun yang bisa dirun hanyalah yang perintah seperti ini ya jadi kalau kita di depan misalnya di depan ini kita tambahkan tanda pagar ya maka nama saya ini gak bisa di kita contoh keras hitung matematika di belahan ya tambah y sama ini di belahan di belahan ya kemudian yang kedua pengurangan atau operasi pengurangan ada juga pembagian kita tulis dulu nanti kita running x jadi pembagian itu menggunakan slash ya x bagi y kemudian perkalian ya x perkalian itu di r tandanya bintang x y perkalian ada juga seperti akar ya kwadrat akar itu contohnya y ini akar kwadrat kemudian yang penting lagi ada logaritma logaritma ini kalau di r kalau kita tulis log seperti ini itu bukan log yang basisnya 10 ya tapi log logaritma natural ini ini kalau di bahasa kita mungkin len jadi basisnya 2,7 kalau log 10 log yang logaritma versi kita itu log 10 jadi log yang biasa itu logaritma natural kalau log 10 itu basisnya 10 log log kemudian lupa kurung ya y misalnya logaritma natural kemudian log nah ini tinggal kita log log 10 y logaritma basis 10 oke kita coba running satu persatu kita running baris yang ke-6 bagi belahan ya dipilih kemudian run ya benar kan ya x plus y 140 jadi x 40 y nya 140 x minus y juga kita lihat oh maaf ini oh maaf ya ini x nya x kecil nah ini juga penting penamaan variable itu agak sembarangan ya di RStudio jadi x besar sama x kecil itu diperhatikan disini ini buktinya kalau saya ketikan x besar padahal yang ada nilainya itu x x kecil maka si RStudio juga akan menampilkan error ya menampilkan error atau zoom kemudian kita ganti lagi x dengan x kecil kita running minus 60 karena 40 dikurangi 100 minus 60 x dibagi y sekarang 0,4 40 bagi 100 ya kemudian sqrt akar kuadrat dari y akar kuadrat dari 100 10 ya kemudian logaritma natural dari 100 log y kita running oh maaf nah ya log y 4,6 tapi kalau log 10 nanti hasilnya juga 2 nanti karena 10 maka 2 hasilnya 100 oke kita lanjutkan lagi ke membuat faktor oke membuat faktor oh ya ini juga ada tips lagi kalau misalkan ini sudah tambah ke bawah tambah panjang jadi kita sulit misalnya mau scroll scroll kita bisa tambahkan bookmarks bookmarks itu kita bisa tambahkan melalui pagarnya itu dibanyakin jadi kalau komen kan satu ya komen itu kan satu pagar kalau bookmarks itu pagarnya agak dibanyakin kemudian di tengah-tengahnya itu kita tambahkan judul bookmarks misalnya membuat faktor kemudian jangan lupa tutup pagar ya nah aturan yang seperti ini ada pagar ini nanti bisa tampil ke sini di bawah ini jadi kalau kita klik membuat faktor dia akan karena ini masih sedikit ya tapi kalau nanti banyak dia akan langsung menuju ke kodingan yang ada di sini atau tempat perintah yang berisi membuat faktor ini faktor itu apa ya faktor itu sebenarnya kumpulan dari nilai-nilai ini kalau X ini kan nilainya cuma satu 40 ya Y juga nilainya satu nah faktor ini bisa terdiri atas beberapa nilai ya dari beberapa nilai cara menambahkan faktor itu ada banyak cara misalnya yang pertama kita pakai ini angka 1 ya namanya angka 1 ini sudah faktor ya kemudian sama assign value-nya menggunakan tanda seperti ini kemudian C buka kurung dan kita isikan nilai-nilai yang akan mewakili faktor angka 1 itu misalnya angka 1 itu nilainya ada 1 2 3 4 5 6 misalnya kita running langsung coba running nah dia sudah tampil bahwa angka 1 itu isinya 1 sampai 6 dan semua oh ya semua faktor atau variable yang ada di sini itu bisa tampil di environment nah seperti ini di environment ini artinya nilai-nilai yang sukses atau nilai-nilai yang sudah ditambahkan ke dalam variable atau faktor itu akan tampil di environment contohnya yang tadi X dan Y kemudian angka 1 yang barusan dan nama saya yang baris ketiga ini faktor juga bisa kita faktor juga bisa berisi kata-kata atau string namanya contoh kota nama-nama kota sama cara deklarasinya dari C kemudian buka kurung contoh di sini ada Jakarta Bandung lagi Semarang di sini ada Banyu dan terakhir mungkin Malang oke kita running lagi nah jadi kota itu faktor kota itu ada atas Jakarta Bandung dan lain-lain sudah terassign atau value-nya sudah masuk bagaimana mengaksesnya atau menampilkannya kita cukup tampilkan bisa diketik di sini di script ini juga bisa tulis aja angka 1 kemudian kita running nah dia akan menampilkan seperti ini begitu juga dengan kota faktor kota kita juga bisa langsung running isinya seperti ini ini tanda 1 maksudnya dia ke index jadi 1 ini yang pertama yang kedua nanti yang kedua ini artinya masih dalam 1 baris jadi masih motifnya 1 tapi kalau sudah 2 baris seperti ini dia akan menampilkan ini ada yang ke 6 jadi malang itu adalah kota yang ke 6 coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 oke kemudian vektor juga bisa dibuat dengan singkat kalau ini kan kita harus isikan 1 2 3 4 5 6 kita harus input 1 tapi vektor juga bisa di apa ya bahasa ini mungkin diakali biar nilai angkanya ini kita tidak harus input dari 1 sampai 100 misalnya itu kan capek 1 1 caranya begini jadi contoh kita bikin vektor lagi angka 2 assign value vektor k buka burung kita ketikan 10 kemudian 70 10 10 70 jadi tidak perlu C jadi 10 titik 2 dan 70 kita running jadi angka 2 itu adalah angka yang terdiri atas 10 hingga 70 kalau tidak percaya kita tampilkan angka 2 yang kita running nah ini jadi dari 1 hingga ke dari 10 hingga ke 70 jadi ini biar kita tidak capek satu-satu menuliskan 1 2 3 hingga 70 jadi tinggal tuliskan saja 10 kemudian titik 2 dan 70 kemudian sekarang langsung membuat data frame aja data frame itu adalah bahan baku yang menurut saya bahan baku yang penting untuk analisis tapi data frame ini sebenarnya dasarnya itu adalah dari faktor jadi gabungan dari beberapa faktor misalnya kita ingin gabungkan faktor angka satu dengan kota ini kan nanti data frame nya itu terdiri atas 2 kolom ada kolom yang pertama itu angka dan kolom yang kedua itu adalah kotak caranya bagaimana jadi begini kita tuliskan komen dulu buat data frame oke kemudian df kita beri nama data frame nya itu df ya data data frame singkatannya df1 caranya sama jadi assign value nya sama jadi ada tanda kurang dari kemudian kurang tanda kurang maksudnya tanda minus kemudian ada data perintahnya ini baru data dot frame kemudian enter dia akan buka tutup kurung kemudian isi di dalam data frame ini kita kan nanti tadi kan ingin membuat data frame dari vektor ya maka isinya adalah yang vektor yang pertama dengan vektor yang kedua jadi kita tulis aja angka 1 sebagai dia vektor yang pertama kemudian kota sebagai dia yang vektor yang kedua kalau kita kalau di running ya langsung di running aja df dia sudah masuk disini nah ini dia akan berbeda dengan yang lainnya kalau vektor atau angka yang lain itu kategorinya dia masuk ke values tapi kalau data frame dia akan memberitahunya itu data seperti itu nah data inilah yang nanti sebagian besar itu bisa langsung dianalisis tapi kalau vektor itu masih belum bisa ya karena wujudnya itu masih satu apa ya satu inilah satu persatu kalau kita ketikan lagi df kalau kita ingin menampilkan isinya dari data frame df kita ketikan aja df kemudian di running oh maaf df1 ya maaf df1 df1 nah nanti di konsul nanti akan tampil seperti ini df1 ada dua kolom kolom yang pertama angka 1 ya nama kolomnya angka 1 yang kedua namanya kota dan urutannya itu mengikuti ini ya jadi urutannya kalau misalkan di kota 1 ini yang pertama Jakarta maka yang pertama juga disini Jakarta begitu juga selanjutnya seterusnya oke ini tentang data frame yang paling sederhana dari RStudio itu melalui pembuatannya dengan sektor selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menambahkan file gitu ya file itu bisa kita tambahkan melalui environment caranya melalui import dataset oke ya jadi import dataset ada banyak pilihan disini ada text jadi data yang mungkin tersimpan dalam formatnya text kemudian text yang kedua ada reader reader ini kayak kemarin ada data CSV ada apa itu yang pemisahnya itu koma atau titik koma itu kita bisa ambil atau kita bisa akses melalui from text reader seperti ini tapi kebanyakan orang itu kan ngambil data langsung ya langsung dari Excel jadi kita pilih from Excel oke kita tunggu dia biasanya akan menampilkan ini nah ini kalau pertama ini sebenarnya contoh yang bagus ya kenapa kita tidak bisa langsung apa browse gitu ya kayak di SPSS mungkin kita file browse kita pilih file Excel nya dimana kan gitu ini artinya kita harus memasang package khusus yang bisa membuka file Excel atau formatnya itu .xlse jadi harus di install dulu package nya ini otomatis ada pemberitahuan seperti ini jadi klik aja yes yes ya dia akan melakukan instalasi package untuk membuka Excel file Excel nah langsung pindah ke tab jobs ini jadi masih menginstall cell origin jadi ini adalah proses instalasi dari package nanti teman-teman mungkin akan sering menghadapi atau melihat proses instalasi yang seperti ini tapi instalasi untuk package import dataset .xlse itu masih berada di sini biasanya itu ada dia secara langsung tampil di tab console biasanya sih tapi karena ini khusus untuk pembuka atau pembaca file Excel maka proses instalasinya akan tampil di tab ini namanya tab tab jobs seperti ini nah lama atau tidaknya itu bergantung dari kecepatan internet tapi sudah sudah kita gantikan ya servernya sudah kita ubah ke Indonesia atau Jakarta jadi mungkin agak lebih cepat karena proses instalasi itu yang khusian atau yang penting itu downloadnya ini download 82 kilobat kemudian nah ini kan dia trying urlnya itu dari repo.ppwt yang dari Jakarta file ini yang penting karena kalau downloadnya atau proses nah ini yang selesai ya jadi sebentar dulu proses download package-nya itu terganggu atau terputus maka proses instalasinya juga akan terhambar oke ini yang sudah terinstall atau package tadi yang pemberitahuan itu yang kita yes tadi itu sudah terinstall kita browse itu melalui ini sudah tampil ya browse tadi browse-nya itu bisa file juga bisa url juga bisa tapi bagian besar kita kan ambilnya dari Excel jadi kita tinggal browse aja browse-nya dia akan mengarah ke file project kita working directory jadi kita harus menambahkan file dulu disini jadi kita bikin project nanti file atau Excel-nya kita tambahkan atau pindah ke dalam ini coba R ini kenapa seperti itu karena seperti yang jelaskan tadi itu kalau tidak dalam satu folder itu biasanya ketika dibuka lagi jadi RStudio setelah kita matikan ya mungkin kita hidupkan lagi itu biasanya akan hilang nah seperti itu jadi harus dipindah ke sini nanti saya pindahkan file-nya dulu saya stop share terima kasih saya sudah menambahkan misalnya disini data set regresi formatnya itu XLSE ini dipindah dari file directory yang lain kemudian saya pindah ke working directory yang tadi sudah saya buat jadi coba R disini sudah ada data setnya maka secara otomatis di RStudio juga pasti sudah ada coba kita lihat ya sudah ada disini data set regresi kita kembali lagi ke tadi import data set kemudian Excel kemudian Browse disini langsung ada data set regresi klik open tunggu hingga tampil previewnya data preview ini jadi misalkan kalau ada data yang pembatas atau delimiternya itu masih belum lengkap atau belum bagus nanti dia akan tampilnya itu berangkat tapi kalau sudah bagus seperti ini itu sudah otomatis dia terkata oke ini adalah data preview yang menampilkan kolom yang ada di file Excel tadi di data set regresi yang atas ini adalah kolom jadi kolom yang utama itu income kedua itu output price dan seterusnya kemudian yang ada tanda kurung-kurung ini maksudnya double itu tipe datanya double itu maksudnya angka jadi yang akan dibaca R di dalam atau isi di kolom income itu adalah angka di output juga angka kemudian di education ini karena tulisan jadi S studio juga akan mendeteksi itu sebuah karakter atau string karena tulisan tapi ini juga bisa kita ganti yang angka ini kita bisa ubah bisa menjadi numerik bisa menjadi D juga bisa menjadi karakter jadi misalkan teman-teman misalnya ini ini contohnya lokal ya misalnya satu satu sudah berubah ya jadi lokal sekarang sudah menjadi karakter kemudian yang lain settingan yang lain name name ini maksudnya nanti name yang akan tampil di environment ini kalau kita ganti disini namanya regesi saja oh bukan ya dataset gitu maka yang akan tampil di environment nanti nama dataset tapi hati-hati ya ketika kita mengganti ini kemudian kita harus menunggu data preview-nya itu di refresh dulu jadi kita pindahkan ke yang lain misalnya max row console-nya ini harus dipindah ke yang lain supaya ininya nanti refresh oke sebetulnya sudah ter-refresh oh ya sudah ter-refresh barulah oh sebentar ada lagi oh ya ini ada sheet ya sheet ini bisa kita ganti kalau misalkan di excel-nya itu ada file excel-nya itu ada beberapa jadi kita pilih sheet yang bisa pilih yang pertama kedua dan seterusnya atau mungkin sheet yang ada namanya apa gitu kita bisa pilih di sini kemudian yang lain first row as names ya karena secara otomatis row atau baris pertama di excel itu sudah menjadi nama dari kolom begitu oke kita klik import ya nah ini secara otomatis dia akan tampil di sini di data set langsung menampilkan preview apa preview nanti di environment juga nah ini dia ya data set yang kita beri nama tadi sudah tampil juga di environment nantinya data set ini sudah dikenali oleh R studio dan bisa langsung di analisis seperti itu oke ini data set yang kita ambil dari dari excel kemudian R juga bisa mengambil data set dari github misalnya ini saya punya contoh github ya github itu apa ya saya mendeskripsikahnya itu tempat menyimpan coding sebenarnya tapi saya gunakan github ini untuk menyimpan data jadi database statis ala github ini ada directory atau repository saya sulum ini nama username kemudian slash R studio itu adalah nama repository teman-teman juga bisa buat github jadi harus daftar akun dulu kemudian nanti membuat repository sejenis ini itu juga bermanfaat nanti mungkin teman-teman punya data skripsi yang penting jadi selain mungkin di google drive juga bisa disimpan di github ini dan bisa sekalian langsung di analisis menggunakan R jadi sebagai backup-an itu sangat berguna sekali github ini kita coba klik di repository R studio exercises misalnya oke dia akan mengarahkan kita ke repository atau directory di github itu namanya R studio exercises disini saya sudah menyimpan seperti yang tadi juga ada data regressi data set regressi yang versi tadi kan versi excel sekarang versi github oh iya penyimpanan di github ini juga formatnya bukan excel atau lxx tapi formatnya .csv kalau kita buka disini data set regressi sebenarnya datanya sama yang ini ada di github kita bisa edit disini sebenarnya kalau mau di edit klik di edit this file atau kalau mau tidak di edit ya di edit saja dan klik row row ini mentah jadi tampilan mentahnya ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil data di github jadi data secara online jadi kita tidak perlu lagi harus menerima file terlebih dahulu kemudian kita load atau kita masukkan ke R RStudio jadi kita bisa langsung live secara online mengambil data dari internet kita kopikan url yang ada di atas ini dan kita kembali ke RStudio nah disini kita beri nama misalnya ya data set yang akan kita ambil dari internet atau dari github itu kita beri nama data set online misalnya ya kemudian aturannya tetap sama seperti tadi ada tanda kurang kemudian tanda minus kemudian perintahnya itu read dot nah itu sudah ada dot csv csv buka kurung tutup kurung kemudian jangan lupa beri tanda petik satu ya dia otomatis tanda petik yang pembuka dan penutup sudah ada kemudian kita pastikan atau kita salin ke sini nah karena disini pemisahnya ya jadi pemisahnya csv itu disini adalah koma maka pemisah yang disini juga harus koma atau set set itu separator ya separatornya adalah koma kemudian tanda koma setelah itu header header ini maksudnya membaca kolom itu yang atas sendiri karena data csv yang ada di github itu masih tergabung ya jadi nama row atau row atau baris pertama itu adalah nama kolom maka kita harus memberitahukan s studio header nya itu bernilai true atau ada nama kolom di dalam satu file seperti itu oke ini adalah perintah ringkas mengambil data atau meretrive data set secara online jadi read csv buka kurung kemudian isikan url github nya spesifikasikan separatornya atau pemisahnya itu apa apakah titik koma atau koma misalnya itu ya dua itu yang paling banyak ya titik koma dan koma kemudian jelaskan juga header nya atau kolomnya itu jadi satu file atau tidak kalau itu satu file maka satu file maksudnya seperti ini satu file atau dalam row yang pertama maka header nya bernilai true atau benar oke kita eksekusi kita pilih semua kemudian run oke sudah berhasil dan sudah masuk ke environment kalau kita klik di sini data set online itu juga bisa tampil di sini jadi langsung secara otomatis datanya sudah bisa tampil di sini ini data set yang dari excel tadi itu yang melalui import kemudian data set yang online itu yang kita ambil dari github mungkin ini gak ada bedanya karena datanya sama kita mungkin coba dengan data-data yang lain supaya lebih membuktikan bahwa data ini diambil secara online kita kembali lagi ke repository kita ambil misalnya di sini data set frontier buat acara nanti ini sebenarnya data set frontier data set frontiernya seperti ini kita klik lagi row kita topikan url nya kembali ke RStudio kita kembali ke script kita bikin baris baru lagi kita namai data frontier jadi .csv pastikan url nya kemudian spesifikan separatornya apa setnya apa kita lihat lagi separatornya disini koma oh ya koma ya kemudian header nya true kemudian kita eksekusi kita running nah ini secara otomatis tampil disini kita lihat data frontier kita tampilkan nah jadi data set frontier ini kita peroleh langsung dari github ya oke saya kira itu materinya yang bisa saya sampaikan hingga pada tahap apa menambahkan data set ya kalau yang lain-lain misalnya visualisasi besok kemudian regresi besoknya lagi frontier dan seterusnya itu besok saya kembalikan lagi ke moderator saya tersampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu acara saya tanya-jawab untuk teman-teman yang mau bertanya saya persilahkan bisa pakai fitur raise hand walaupun saya langsung on mic walaupun bisa juga melalui via kolom chat terima kasih Bagaimana ini teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Mas Ibu ya bisa apa namanya langsung saja kalau terkendala jaringan bisa ke kolom chat Hai Hai Terima kasih. 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 regresi spasial atau apa yang dari IPP itu itu bisa, jadi kita bisa tampilkan peta di sana, di sana maksudnya di R, tapi harus berhubungan dengan analisis yang dipakai kalau analisisnya ekonometrika spasial gitu, bisa digunakan tapi kalau kita bahasan untuk membuat peta sebagai hanya visualisasi saja saya sarankan menggunakan kibis yang kemarin saja itu sudah cukup gitu jadi data jenis data atau tipe datanya bisa banyak atau bervariasi yang bisa diproses oleh R, kemudian mengenai data spasial, itu harus berhubungan dengan analisis yang sedang digunakan kalau regresi spasial, ya bisa, tapi kalau hanya regresi linear sederhana kemudian kita butuh peta, ya nggak bisa karena hubungannya kan nggak ada nah, begitu itu saja mungkin, terima kasih ya, saya sampaikan terima kasih cara menganalisisnya atau yang lain dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Saya tutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk teman-teman silakan untuk oncam yang ikut foto bersama. Mana nih yang teman-teman lainnya ini? Yang belum oncam saya tunggu ya. Terima kasih. Ayo saya tunggu ini yang belum oncam. Pak Udin bagaimana? Sudah siap? Oke. Untuk room 1 saya hitung 1, 2, 3. Untuk room 2, 1, 2, 3. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya apa namanya yaitu penutup. Saya tutup pada acara pelatihan hari keempat ini. Teman-teman tetap semangat ya untuk mengikuti pelatihan sampai acara terakhir. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Resensinya ya. Resensinya. Bentar. Beb. Theo, bisa diunikan nggak tadi? Bentar. Pak Udin izin nilis ya. Oh iya, iya. Makasih, makasih. Iya, iya. Sama-sama. Oke, tunggu. Tunggu, tunggu. Silahkan bisa diisi. Teman-teman jangan lupa absen ya. Terima kasih ya, Theo, ya. Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Oke, ya, terima kasih. Oke, saya ini.